Video kali ini kita bakalan menceritakan hantu yang cukup terkenal dan berasal dari Medan Sumatera Utara Asalnya memang berasal dari Singkarak, Sumatera Barat, tetapi menyebar luas dan terkenal di kota Medan Kisah ini dialami oleh sepasan suami istri yang memang mendapat tugas di kota Medan Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita masuk Dikisahkan ada sepasang suami istri yang akan pergi ke Medan dari Singkarak, Padang Dari jam 3 sore, mereka berdua menunggu kedatangan bis jurusan Medan yang akan membawanya ke tempat yang dituju Namun sampai jam 10 malam, bis tersebut tak kunjung datang Menunggu yang begitu lama membuat perut mereka terasa lapar Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Setelah sampai di depan rumah, ibunya bertanya Nak, kok pulang lagi? Lalu anaknya menjawab Lapar bu, dari sore tidak ada bis yang datang satupun Selain itu bakal kita sudah habis bu Di saat mereka lagi asik mengobrol, tiba-tiba ada mobil travel yang lewat di depan rumah mereka Saking senangnya dan tak berpikir panjang Suami istri itu langsung menghentikan mobil travel tersebut dan cepat-cepat menaikinya Sang ibu merasa heran dan sedikit curiga dengan mobil travel itu Karena tidak biasanya ada mobil travel yang lewat jalur depan rumahnya Karena keanehan tersebut, sang ibu pun mencapai plat nobel mobil tersebut Untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu yang buruk dengan anaknya Mobil pun mulai berjalan Sampai di dalam mobil tersebut tak ada satupun penumpang lainnya Hanya ada supir dan kenek yang duduk di depan Dan tentunya pasangan suami istri tersebut Karena merasa lelah, akhirnya pasangan itu pun tertidur Di pertengahan jalan, sang istri terbangun Dan alangkah kagetnya Ketika dia melihat sang kernet yang duduk di depan Sekujur tubuhnya berlumuran darah Karena merasa takut, ia pun mencoba membangunkan suaminya Tapi sayangnya, si suami susah sekali dibangunkan Tidurnya begitu nyenyak Keadaan tersebut semakin membuat si istri ketakutan Ia pun memajamkan matanya lagi sambil mendekat suaminya Berharap itu hanya sebuah mimpi Setelah beberapa saat kemudian Terdengar suara supir yang memanggil Dan bilang kepada suaminya Bahwa kita sudah sampai di kota Medan Tiba-tiba, suaminya langsung terbangun Dan mereka pun dengan segera turun dari mobil Dan bertanya kepada supir tersebut Berapa pak ongkosnya? Supir itu pun menjawab Udah, gak apa-apa Bagian tujuan kami memang kesini kok Sesudah mendengar jawaban dari supir Dan melihat jam tangan Ia pun merasa heran Dan bertanya-tanya dalam hati Kok cepat sekali ya perjalanannya Hanya ditempuh selama 5 jam Padahal normalnya perjalanan Singkarak Medan itu Membutuhkan waktu 2 hari Tapi ya sudahlah Karena sudah sampai gak apa-apa juga kali ya Kumam suaminya Tidak lupa suaminya menelpon ibunya Dan mengabarkan bahwa mereka sudah sampai Mendengar kabar anaknya sudah sampai Si ibu bukannya senang malah jadi sok Aneh dan merasa khawatir Dengan keadaan anak dan menantunya itu Lalu si ibu pun menelpon polisi Dan menceritakan hal ganjil ini Polisi bertanya plat nomor Dari mobil trepal tersebut Beruntung si ibu tadi mencatatnya Dan memberitahukan kepada polisi Jawaban dari polisi pun membuat si ibu Sangat kaget Ternyata mobil trepal yang mengantarkan Anaknya ke Medan itu Adalah mobil yang beberapa hari lalu Mengalami kecelakaan tragis Dan mobilnya pun terjatuh ke diri Di daerah Singkarak Begitulah ceritanya teman-teman Buat teman-teman yang ingin mendapatkan Cerita-cerita misteri lain Stay tune terus di channel Naminaweni Terima kasih Terima kasih